selamat siang bosku saat ini abadibet lagi jalan-jalan bosku jalan-jalan ke luar kota bos tukang pikatnya abadibet yang berada di daerah jawa barat nah untuk data kelanjutannya ikutin terus bosku video-video kita saat ini bos tetap ditonton terus ya bosku terima kasih bosku saat ini abadibet sudah mulai hampir sampai ke tempat memikat bosku cuma kondisi memang kurang berjabat hujan bos dengan kondisi jalan naik turun kiri kanan hujan tapi gak masalah bosku untuk para pelanggan setia abadibet kita adakan waktu bos untuk survei ke tempat tukang pikat yang ada di jawa barat tukang pikatnya abadibet simak terus bosku ya nanti kita lanjut lagi bosku jangan kemana-mana bosku sore bosku saat ini berjalanan bos tuk ke bunung-bunung bosku kita buka tempat pemikat ini kita buka tempat pemikat ini dan berapa pak tangan ini nganam dingin airnya sini mas oke sama dengan sama narasumber kita om abi nanti kita perkenalkan bosku kita sampai nanti kita sampai titiknya baru kita info-info ini biasanya dia naik-naik kesana bos buat cari-cari burung nanti bos untuk detailnya kita info-info lagi selamat menikmati jadi seperti ini bos memikat sistem kerjanya enggak-gambang juga bos ya bosku ini keliling kita ada suara buruk-buruk bos selamat menikmati selamat menikmati masih sampai sekarang bosku belum sampai rumah berarti memang pemikat ini memang super istimewa bosku jauh-jauh tapi enggak apa-apa bosku tetap kita ini karena cuaca kurang bersahabat bosku kita posisi masih di dalam mobil bos nanti kalau sampai tetap kita liput terus bosku tetap untuk para penggemar dan para penonton setiap abadibet bos oke bosku oke bosku wih wah benar-benar bosku wuh wih nih kiri-kiri kanan bos cuaca kurang bersahabat bosku hujan seharian bos jalannya setapak bos aman aman pak adi aman pak oke lanjut membutuhkan semangat yang tinggi bosku tuh bos abadibet left terus bos ke tempat pemikat malam hari ini bosku wih wih udaranya sangat dingin bosku wih jalan setapak bos wih lanjut pak tanung lanjut 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 hujan terus bosku wih memang tempat tempat pemikat memang ini bosku suguh-sugu luar biasa bos daunya bos wih wah wah ada kambing bosku wah kita bersama dengan gerobolan orang-orang dari jawa bos tuh bos udah samit tempatnya bos wih kita dicamu ini sama tuh namanya om api itu eo ikan tuh dicamu bosku sama pemikat tuh pemikatnya ada disini tuh dia ajak makan bersama bos nih keadaan sebenarnya seperti ini bos kita datang makan ya seperti inilah kekeluargaan bukan hanya untuk cari cari beli jual jual beli bukan tapi ya inilah namanya kekeluargaan sebenarnya nih pak adi makannya banyak pak adi siap nah itu malam om abi malam pak nah ini apa ini om abi ini burung kedasi hutan pak oh kedasi hutan ini dikenalin dulu om abi ini siapa om abi oh saya pemikatnya abadibet pak pemikatnya abadibet ya yang kirim ke abadibet ya pak seluruh burung jawa barat iya pak woy mantep mantep ini burung apa pak pak abi ini kedasi hutan pak woy baru dapet ya pak abi tadi ya pak abi ini masih ada wah itu itu pemirsa jadi gambarannya kalau dari hutan dapet ambil dari karung pemirsa tuh coba burung apa lagi pak abi nah ini oh ini ya pak abi ya oh ketilang ketilang bosku apa lagi pak abi pelanduk bukit pelanduk bukit oh iya ketilang dan pelanduk bukit ya pak abi ya kalau ini pak abi ini sayuran gunting sayuran gunting berarti kalau di abadibet ini orang bilang jakarta seri gunting ya pak abi ya tuh bosku jadi seperti inilah kondisinya pak nah ini ini apa pak abi nah itu rowo-rowo rowo-rowo ya pak abi ya kalau jawa barat bilang champeor oh rowo-rowo bosku champeor tuh nah ini dia memang biasanya dapet langsung ya ala kadarnya begini ya pak abi ya ya ala kadarnya karena disini kan kita pemikat di daerah oke ditaruhnya yang penting aman penting aman nah ini tepus ya pak ya nah ini bosku saya coba untuk langsung datang ke lokasi nih tuh bersama pak abi dan kru dengan pak siapa pak pak siapa pak ayat pak ayat ya oh iya kru nya pak abi ya pak ayat ya ya mantap pak ayat mantap pak ayat nah pak ayat malu-malu pak ayat pemirsa nah ini kutilang ini bosku ini juga kutilang gak pak abi ya ini cuca bilis jadi gambarannya seperti itu pemirsa dapet dari hutan gak langsung banyak dateng tampung-tampung nanti baru digeser ke karantina dan baru ditampung nanti kita tunjukkan lagi nanti di tempatnya karantinanya pak abi pemirsa oke gitu pemirsa ya nanti kita langsung lanjut lagi ke tempatnya pak abi pemirsa yuk terima kasih pak abi ya terima kasih pak abi ya oh ini terbang saudara oke ini ini ya pauk pauk ya ini burung artis pak oh burung artis itu ya oh ya artis korek api oh artis korek api kata pak abi itu mantap pak abi ini baru dapet semua pak abi ya baru dapet ini bosku loh ini gak taunya gini bos kalau udah dapet dari hutan begini dipisah di karantina di karantina di krodong di krodong makanya kalau di abadipet jangan ditawar-tawar kasihan bosku tuh lihat tuh sama paknya tuh pak ya oh ini burungnya disehatin dulu pak burungnya disehatin dulu tuh kata pak abi tuh ya kalau ini burung apa pak abi coba pak abi ada gak ini isinya pak abi kalau ini kalau di jawa barat bilangnya toet pak toet ya wah ini narasumbernya pak abi ini artisnya ini awas terbang awas terbang lagi pak saya jadi deg-degan ini bosku ya seperti ini bosku jangan lupa subscribe ya bosku oh ini pendat ya pak ya ini toet ya pak abi ya kalau jawa barat toet oh toet toet jawa barat ini oke berarti berarti ini pak ya nanti dari hutan ditangkep langsung di karantina dulu ya pak ya berapa hari pak biasanya karantina pak ya minimal 3 hari kalau gak karantina saya gak berani kirim pak oh mantep mantep berarti kalau gak karantina gak berani ini ya pak abi ya gak berani dikirim ya pak ya oh terbang lagi waduh oh kasihan loh bosku loh ini tidak ada editan bos wes nyata kapi bos ini pihak ini wes ojo larang-larang bos makanya aku ngomong yang penting payu betul ya pak abi ya nah oke mantep pak abi mantep 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 kita lanjut ke berikutnya pak abi ya makasih pak abi kita lanjut bosku nah ini kita masuk ke pemikat kedua bosku nah ini biasanya malam-malam pada nyetor ini sama pak abi malam mas bu malam bos permisi nah ini bos ini seperti ini bosku jadi beberapa itu di karantina ditampung disini sama kru nya pak abi nih nah ini seperti ini bos nanti yang persiapan dikirim ke abadibet ya pak abi nah itu makanya ini bosku jadi memang orang sini ngambilnya makanya dikasih laron kalau orang sini bilang jenis rangga ini makanan khas gak ada ulat dongkong gak ada laron bosku nah ini ini ditampung sama pak abi semua sama kru nya setiap burung-burung nih jadi ini yang nantinya diberangkatkan diberangkatkan dan dijalankan ke abadibet ya pak abi ya tuh burung apa pak abi nih itu ane siberia pak oh ane siberia bosku nih bos-bos yang beli-beli ini ini dikumpulkan sama kru nya pak abi istri kunting semuanya semua bosku ini dikondisikan bos jadi kalau di abadibet jangan takut burung mati karena gak karantina gak ada bukunya rawa-rawa juga rawa-rawa juga ya abi mana pak abi ini rawa-rawa disini pak oke oke saya cek pak biar biar pemersiannya pada tau nih oh iya ini rawa-rawa ya pak oh ini bukan ini pak abi ini apa ini kacar air kacar air pak abi ya kacar air ini rawa-rawa ya pak abi tuh bosku rawa-rawa ini tadi udah sebagian udah jalan semua ya ya pak abi ya iya di abadibet tadi besok ini mulai masuk lagi ratusan burung nanti besok dikirim masukannya pak abi ya oke yang paling saya menariknya itu yang ini bosku nah ini nah ini tuh film tidur bosku nah ini nah mantep ini doraemon perambatan doraemon tuh loh dikasih hiasan ini bosku ya kan nah ini pak abi sendiri yang rangka ini dari tadi saya lihat disini nih nah begitu pak abi ya iya pak abi itu besok masuk berumahnya ya pak abi ya besok rencana masuk ke cigun 100 ekor mungkin cigun 100 ekor loh bosku cigun 100 ekor apa lagi pak abi rawa-rawa 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 sama sayuran sayuran rawa-rawa bisa sampai biasanya pak abi kirim ke kita bisa sampai 75 ekor 100 ekor ya pak abi bisa ya bisa bisa nah berarti kondisi dari pemikat yang kayak tadi kita berangkat pak abi dari pemikat itu nanti dari hutan dikasih ke pemikat dari pemikat ditambung dulu sama pak abi ya iya nah setelah dikarantina baru dikirim ke abadibet ya pak ya iya oke berarti kesimpulannya aman ya pak abi ya burung itu ya pak abi oke ini kelihatannya gimana pak abi kondisi kita berkunjung ke pemikat lain kayaknya kondisinya tidak ini ya pak abi ya hujan bosku malam terlalu terlalu malam bos ini bos jadi tim abadibet ini nih jam jam berapa pak abi ini pak abi jam setengah 11 ya setengah berapa mas setengah 11 ya loh memutuskan untuk pulang bosku jadi pulang ke jakarta dan burungnya besok biar dikirim sama pak abi ke sana ya jadi untuk semua pengepol-pengepol yang ada di Jawa Barat ini silahkan hubungi pak abi nanti burung akan dikondisikan oleh pak abi begitu bosku oke bosku sementara seperti itu perjalanan abadibet ke luar kota ke tempatnya om abi pemikat gitu ya bosku ya jangan lupa bosku untuk di like komen dan subscribe bosku dan jangan lupa ditekan tanda lonceng bos gitu bos bila mana ada saran lewat aja langsung diketik di youtube bosku ya sementara begitu om abi oke om abi sekali om abi saya bilang abadibet gimana um oke oke mantap ya om ya oke oke selamat malam nah malam ya mas malam mbak oke makasih bosku selamat menikmati